ada listrik gak ada listrik kalau kita mau dandan ya harus siang kalau malam gak keliatan terus ke malam ini pake apa lampu teplok, lilin ini mah ini ya cuma gorong-gorong jadi ngambil air dari sini ini juga sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di titik asa salam sehat selaras jiwa dan raga ya teman-teman perjalanan kali ini kita mengunjungi sebuah perkampungan waria salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati tanpa sengaja kita melihat aktivitas para waria-waria disini timbul rasa penasaran kami kunjungi hari pertama kita ajak ngobrol ternyata disini benar bermukim banyak waria hari ini kita berkesempatan ingin me wawancara kita ingin mengulik mereka-mereka ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan banyak pelajaran dari kisah-kisah hidup mereka secara kebetulan salah seorang dari mereka kita lagi ngadem di bawah kolong jembatan sepertinya lagi kipas-kipas yuk kita langsung samperin kita ajak ngobrol wah lagi ngapain nyantai nyantai nyantainya disini ya apa kabar alhamdulillah sehat jadi teman-teman kemarin kita sudah sempat bertemu dengan bunda ros nah hari ini hari yang kita janjikan untuk ketemu lagi nah bunda ros ini kan komunitasnya disini ya perkampungannya disini perkampungan disini teman-temannya ada gak ada ini pakaiannya gini kenapa ini gerah banget kayaknya mendung mau hujan gitu gerah jadi pakaiannya begini tadi abis ngamen oh ngamen ngamen ke pasar sekali ngadem lah di kolom disini memang ini enak memang kalau untuk ngadem ini enak banget ini angin dari segala arah ini masuk gitu jadi wajar kalau dia ini ngadem disini ya sekarang kita langsung aja ya kita ketemu teman-temannya ya teman saya kita ngumpul aja ada gak tempat-tempat ngumpul nanti ada ya oke biar enak karena disini agak berisik takutnya nanti kereta api lewat atau ini suara mobil di atas nah jadi lebih baik kita mencari tempat yang lebih nyaman nah kabarnya ini mbak Masti ah ini juga tinggal disini nih dia tinggal di kolong-kolong ini ikut ya ini kita bawain bekal ngobrol sambil ngobrol makan-makan ingat rongsokan oh iya nanti kita jalan tempat menuju teman saya oh ini oh rumahnya disini oh iya oh iya yang penting bisa tempat berteduh ya Assalamualaikum lagi ngumpul nih aduh mbak mastiahnya ikutan mbak mastiah ini kenal orang-orang ini kenal ini kita sudah ngumpul disini ini baru sebagian sebenarnya masih ada yang lain-lainnya tapi ini lagi pulang kampung ya pulang kampung nah sebelum kita ngobrol lebih jauh kita berkenalan dulu ya saya memulai dari yang ini nih ini siapa namanya nih nama aku kalau dari KTP nama saya Mujiono asal kota Palemba tapi kalau untuk nama panggilanku Fanny Fanny nama panggilan Fanny ya nama bekennya Fanny ya sekarang kita kita ke sini yang ini saya nyebutnya nih Putri Duyung ini ini siapa namanya nama asli Rus Dianto Rus Rus Dianto Rus Dianto cuman kalau panggilannya Bunda Ros panggilan Bunda Ros disini ya Bunda Ros ya asli dari Bandar Lampung oh asli dari Bandar Lampung Bandar Lampung udah lama disini udah lama udah senior nanti ya pokoknya udah sekitar 20 tahun oh udah lama oke nah yang disamping saya ini siapa ini nama saya Muhammad Fauzi Muhammad Fauzi iya nama sehariannya Maya nama bekennya Maya ya Maya iya dari dari Bandar Lampung oh dari Bandar Lampung juga nah yang disampingnya siapa nama itunya Pony Min namanya Pony Min nama panggilannya kok Min Mega Mega dari Jawa Tengah Wanusobo oh Wanusobo wah jauh Mega Mega Maya Fani iya Bunda Ros Serintil Serintil nama baru lagi nih saya tahunya nih Mas Tia nah ini ini menarik ini menarik ini ini ada makanan ini ambil dibagiin aja minumnya makanan sambil mbak Mas Tia sambil nyantai aja nih kita nyantai aja ngobrol-ngobrol santai ini nah iya silahkan kenal nggak dengan ini yang ini di sini doang di sini doang dia ada sebenarnya emang ada di sini masalah dia dari mana dari mana kurang tahu cuman ya emang sebenarnya ada di sini suka di bawah kolong itu ya oh iya iya tadi OGDIC juga kurang tahu iya oke nah ya teman-teman jadi di sini ini sebuah perkampungan tempat teman-teman ini komunitas komunitas waria nah kemudian kita nanti akan coba ulik apa aktivitas mereka di sini saya jauh-jauh dari Lampung ke sini tujuannya untuk istilahnya ngamen lah usaha gitu ngamen pekerjaan saya ngamen ngamen dari gue juga ngamen tinggal di orang tua saya juga masih ada di bandar Lampung Alhamdulillah masih sehat semua oh masih ada masih ada masih ada ya masih keluarga masih lengkap masih lengkap nah kalau yang di samping saya nih ini kan dari bandar Lampung juga ya sudah berapa lama di sini mega mega kan eh maya 19 tahun 19 tahun oh udah lama lho aktivitasnya apa aktivitasnya ngamen ngamen juga ngamen ngamennya malam 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 sampai tengah malam malam gitu ya sampai jam 12 nah yang disamping saya nih yang nyentrik ini sudah berapa lama di sini mungkin sekitar 7 tahunan udah lama juga udah lama apa aktivitasnya di sini ngamen sama ngerongsok ngamen sama ngerongsok lagi boseng ngamen sambilan ngerongsok tapi ini artinya dari aktivitas-aktivitas ini bisa mencukupi untuk kehidupan sehari-hari ya alhamdulillah disyukuri aja disyukuri kita dapat berapa yang penting bisa bisa buat makan buat nyambung hidup bisa yang penting nggak ngerugiin orang oke nah itu yang kita mau seperti itu mereka-mereka ini tidak merugikan orang mereka berusaha mencari menafkahi diri sendiri dengan apapun caranya yang penting seperti yang dia sampaikan tadi tidak merugikan orang pekerja yang halal aku Fanny ataupun Mujiono dari Palembang hari-hari ku yang amin terima kasih selamat menikmati 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 Jadi kalau kita mau dandan ya harus siang. Oh makanya nih dandan ini siang-siang begini? Iya kolong, iya. Oh kalau malam nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Terus ke malam ini pakai apa? Lampu teplok? Lilin? Lampu teplok. Karena kalau lampu teplok harus pakai minyak tanah? Sekarang minyak kan nggak ada. Minyak tanah. Oh iya, iya, iya. Terus kalau untuk air bagaimana? Kalau untuk air ya kondisi air seperti ini Pak. Gimana? Oh air dari sini? Ini mak, ini ya tuh mak. Gorong-gorong? Iya. Oh jadi ngambil air dari sini? Cuman kan kita kalau buat minum galon. Air minum galon? Kalau untuk cucu-cucu ini? Iya. Masak untuk galon. Jadi teman-teman ya mohon maaf gitu ya. Menyedihkanlah tempat mereka ini. Kasian gitu loh. Ini, ini sebenarnya gorong-gorong. Gorong-gorong yang terisi air. Nah, dari sinilah. Mereka memanfaatkan sumber air yang dari sini. Ini, tuh. Oh ampun. Ini bahaya juga buat anak kecil ini ya. Takut ini. Penyemplung. Ini juga sama? Ini suasana sore hari menjelang maghrib. Ini suasana maghrib. Selesai sholat maghrib kita ke sini. Kita melihat suasananya seperti apa. Nah, ternyata memang benar. Di sini tuh tidak ada penerangan sama sekali. Ini, ini sebenarnya ini masih cuaca masih agak terang ya. Belum terlalu gelap. Nah, mereka tidak ada penerangan sama sekali. Tidak ada lampu. Nah, satu-satunya mereka mendapatkan cahaya yaitu dari lampu jalan yang dari play over. Lampu jalan dari play over. Nah, itu satu-satunya penerangan rumah-rumah mereka ini. Jadi, kalau seandainya lampu itu mati, ya di sini ini gelap gulita. Nah, oleh karena itu mereka sangat senang kalau lampu ini menyala. Karena akan gelap sekali kalau tidak ada penerangan lampu ini. Belum berangkat? Belum berangkat. Oh, belum. Belum berangkat ya. Nah, ternyata mereka belum berangkat. Belum berangkat kerja. Jadi, seperti alasannya tadi. Kenapa kok dandannya dari sejauh-jauh hari, dari sore? Ya, karena itu karena gelap. Jadi, harus dandannya siang biar make up-nya kelihatan, tidak ketebalan. Oke. Alhamdulillahnya aja, di situ ada lampu penerangan, ya kan. Sehingga kita bisa sedikit terbantu, ya kan. Terbantu dengan cahaya, ya kan. Dengan penerangan. Tapi kalau untuk dalam rumah sendiri gelap, ya? Gelap. Gelap sekali, ya? Gelap. Oh, iya. Ini gelap banget. Ini dalam rumahnya gelap banget. Jadi, tidak ada memang lampu sama sekali. Tidak ada. Oh, iya. Gelap. Gelap sekali. Ini juga sama. Gelap semua. Tidak ada lampu sama sekali. Mau cari rezeki? Rezeki. Mau cari nafkah. Cari nafkah. Ya kan? Ini apa ini persiapan Megane? Oh, please. Hah? Bawa apa? Coba kopi? Iya. Wah, sampai bawa kopi. Jadi, sebelum berangkat, kopi dulu. Kopi dulu sebelum berangkat. Oke. Ini udah siap. Siap tempur ini, ya. Semoga rezekinya malam ini dilebihkan, ini. Lancar. Itu apa? Bando? Ini mah bando. Oh, coba pakai bando. Coba ini, yuk, ya. Prinses. Cibi-cibi. Cibi-cibi. Ya, baik, teman-teman. Ini kita dari pagi hingga malam ini, kita mengikuti kegiatan mereka. Kegiatan para waria yang malam ini akan siap mencari rezeki ke perkotaan. Menadahkan tangan. Kita hanya bisa berdoa, semoga mereka-mereka ini diberikan kehidupan yang layak, mendapatkan rezeki yang lebih. Baik, teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami dari pagi hingga malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.